Halo Sob, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan gue Sob ya, POC MC Tengok Sob ya, nah begitu Sob ya, nah begitu Sob ya Nah kali ini Sob ya, gue akan berbagi lagi Sob ya, tutorial tentang setobok TV digital, begitu Sob ya Yang oke punya tentunya Sob ya, yang udah canggih, udah modern, zaman kekinian, udah gaul banget, begitu Sob ya Mau TV-nya tabu, mau TV-nya jadul, begitu Sob ya, bisa dipasang setobok digital ini Mau ga ada model AP-nya, bahkan Sob ya, bisa dipasang setobok digital ini, gitu Sob ya Videonya sudah banyak gue buatin Sob ya, untuk tutorialnya ini, begitu Sob ya Nah saat ini Sob ya, gue menggunakan setobok dari Sogoroyal, gitu Sob ya, DPP-T2, begitu Sob ya Yang seperti ini, begitu Sob ya, kotaknya, yang seperti ini, gitu Sob ya, untuk bodinya, begitu Sob ya Gokil kan, begitu Sob ya Nah kali ini Sob ya, tutorial gitu Sob ya, bagaimana sih cara kita mengunci ini Sob ya, begitu Mengunci siaran televisi ini, begitu Sob ya, jadi tidak menghapusnya Sob ya Jadi mengunci siarannya ini, begitu Sob ya Tidak hilang Sob ya, kalau dikunci, kecuali kalau dihapus, hilang nih Sob ya, siarannya Nah, jadi manfaatnya apa? Nah, pertanyaannya pasti seperti itu Bang, apa sih manfaatnya? Pakai dikunci segala, begitu Sob ya Bikin repot, bikin repot, begitu Sob ya Kan gokil, begitu Sob ya Nah ini Sob ya, jika lo Sob ya, di suatu channel ataupun siaran TV ini Sob ya Lo ga berkenan, gitu Sob ya Seandainya lo punya banyak bocah Sob ya Bocang-bocang yang Masa Dini, gitu Sob ya Nah, lo ga kepengen TV yang ada di siaran sini, kan jumlahnya banyak Sob ya Ga pengen ditonton, gitu Sob ya Sama bocah-bocah lo pada dirumah, begitu Sob ya Nah, jadi disini bisa dikunci, nah Dikunci ini Sob ya, nah nanti tidak bisa ditonton, begitu Sob ya Contohnya seperti ini Sob ya Punya gua ini udah ada yang dikunci, nah RCTI ini Sob ya RCTI ini udah gua kunci, nah ada gambar gemboknya seperti itu Nah, seperti Sob ya, nih RCTI ini Sob ya, nah disini kalau Mau dibuka, ga bisa Sob ya tuh Ga buka Sob ya tuh, ga bisa Jadi masukkan sani disini Sob ya, nah kan disini Sob ya Untuk memasukkan sani ini, begitu Nah, jadi ini ga bisa Sob ya gitu Ga bisa dibuka tuh Sob ya, ga bisa dibuka disininya Sob ya Untuk RCTI ini ga bisa dibuka Kalau yang lainnya bisa Sob ya tuh, kalau yang lainnya bisa Karena ini sudah dikunci, nah ini Sob ya Jadi di privasi lah gitu Sob ya Bahasa kerennya itu di privasi, begitu Sob ya Nah, ini jangan khawatir loh pada yang punya bocah-bocah di rumah gitu Sob ya Jadi siaran di setobok khusus untuk setobok Soko ini bisa dikunci Sob ya gitu Di setobok semuanya juga bisa Sob ya Videonya juga udah gua buatin, begitu Kan gokil, begitu Sob ya Nah, selanjutnya disini bagaimana untuk cara mengunci Ini gampang banget Sob ya Gua exitin dulu ke bagian menu Sob ya Di bagian menu disini gua exitin dulu Sob ya Lalu tekan aja menu disini Sob ya Di bagian remote ini, nah seperti ini Sob ya Nah, kalau sudah tampil di bagian menu seperti Sob ya Lo gulirin aja ke bagian sini Sob Di bagian ini Sob ya Set siaran Nah, di set siaran ini Sob ya Lo cengklingin aja oke disini Sob Cengkling seperti ini Sob ya Nah, maka disini akan ada program Edit program Panduan acara Mengurutkan LCN Nah, seperti Sob ya Lalu tekan aja edit program Karena kita akan mengedit program ini gitu Sob ya Akan di kunci begitu Sob ya Selanjutnya ditekan aja oke di remote-nya ini Sob ya Begini Cengkling, nah seperti ini Maka disini akan memintakan Sunny Sob ya Nah, untuk Sunny standarnya Jika lo pada belum di roba Sob ya Untuk di setobok ini Standarnya adalah Masukkan aja kosongnya Sob ya Disini kosong, kosong, kosong Sebanyak 6 kali Sob ya Loh, maka akan terbuka seperti ini Program editnya Begitu Sob ya Ataupun edit programnya Seperti ini Begitu Sob ya Nah, selanjutnya Kalau sudah tampil seperti ini Sob ya Langsung cari aja Sob ya Mana yang ingin lo pada kunci Disini Sob ya Nah, disini seandainya Gue contohin Gue ingin mengunci ini Sob Gue ingin mengunci Ini AMTP Seandainya mau gue kunci Nah, ini gampang-gampang Sob ya Caranya gitu Lalu tekan aja disini Sob ya Jika ingin mengunci Nah, lo tekan aja Yang warna ini Sob Warna kuning di remote-nya ini Sob ya Seperti diarahkan Cengling Nah, maka akan ada gambar gembok Seperti itu Sob ya Tuh Udah ada gembok ya Sob ya Jadi ini udah terkunci Dan nanti kita lihat Sob ya Apakah bisa dibuka Apa enggak gitu Sob ya Nah, selanjutnya disini Gue akan kunci lagi Seandainya disini Siaran TV Apalagi Sob ya Nanti CTI kan udah gitu Sob ya Gue akan kunci lagi Disini Seandainya Nah, SCTP Sob ya Seandainya SCTP ini Mau gue kunci lagi Tinggal tekan lagi aja Yang warna kuning ini Sob Cengling Nah, langsung Sob ya Otomatis ada gemboknya Dan selanjutnya disini Gue industri akan kunci lagi Sob ya Nah, ini untuk sekedar contoh aja gitu Sob ya Gitu Jika lo pengen mengunci-nya semua Ya, dikunci bisa Sob ya Jadi nanti TV ini Gak bisa ditonton begitu Sob ya Nah, selanjutnya disini Gue akan kunci lagi Inews Nah, disini Jadi ada berapa nih Dua Sob ya nih Yang udah gue kunci ini Tiga tuh Sob Tiga terus Empat, lima Sob ya Nah, lima siaran Nah, selanjutnya Bagaimana jika ingin menyimpannya Jika ingin menyimpannya Sob ya Lalu lo Exitin aja disini Sob ya Exit seperti ini Maka akan ada notifikasi penyimpanan gitu Sob ya Nah, ini sudah disimpan Sob ya Nah, maka selanjutnya disini Gue akan lihat Gue akan tekan oke disini Sob ya Gue akan tekan oke disini Dan gue akan lihat disini RCTI Apakah bisa diputarin Sob ya Gue tekan oke Nah, disini sudah tidak bisa gitu Sob ya Selanjutnya Gue tekan lagi oke disini Dan selanjutnya Gue disini Akan lihat lagi yang lain Nah, ini Inews tadi Gue tekan oke lagi Maka disini akan memasukkan sani Sob ya Dipintas sani Sob ya Nah, bocalo Gak mungkin bisa Sob ya Masukkan sani Nih, jadi ini dilewatkan Begitu Sob ya Selanjutnya disini Gue tekan lagi oke Dan disini gue cari ANTP Gue ceklin oke lagi Nah, disini tidak bisa terbuka Sob ya Karena ini sudah dikunci Begitu Selanjutnya gue tekan lagi Oke disini Sob ya Nah, disini gue cari lagi Tadi apa lagi Sob ya Yang dikunci ini Sudah Sob ya 5 tadi Sob ya 5 apa 4 nih Sob ya Nah, ECTP ini Sob ya ECTP Nah, disini tuh Udah gak bisa juga Sob ya Nah, ini juga industri Nah, industri juga ini Sudah tidak bisa dikunci Sudah tidak bisa ditonton Gitu Sob ya Nah, seperti ini Kan gokil begitu Sob ya Nah, selanjutnya bagaimana Kalau untuk membukanya Untuk membukanya Masuk mana aja Sob ya Sandi disini Yang tadinya itu Kosongnya 6 kali Sob ya Tentukan aja disini Sob ya Kosongnya 6 kali Seperti ini Tuh Maka disini akan kebuka Ini Sob ya Nah, ini Jadi udah kebuka Ini Sob ya Indosiar ini tuh Udah kebuka Sob ya Udah kebuka Indosiar ini Begitu Sob ya Jadi udah bisa ditonton Begitu Sob ya Nah, seperti ini Selanjutnya disini Gue akan lihat SCTP Nah, SCTP ini Masih masukkan sandi Sob ya Nah, kalau sudah pindah Seperti ini Sob ya Nanti ya Indosiar tadi yang udah dibuka Itu meminta lagi Sob ya Sandi ini Gue masukin lagi Sob ya Untuk menonton Di SCTP ini Gue masukin lagi Nolnya ini 6 kali Sob ya Nah, seperti ini Maka akan kebuka Sob ya Tuh Akan kebuka Nah, disini gue tekan lagi Oke Dan gue akan kembali lagi Ke Indosiar Maka disini udah Dikunci lagi Sob ya Udah protect lagi Udah terkunci Begitu kan Gokil begitu Sob ya Nah, selanjutnya Pertanyaan Bang, bagaimana Gue gak jadilah Pengen mengunci siaran ininya Pengen mengembalikan lagi Ke awal Ke depulnya Jangan di kunci-kunci Bikin pening Bikin ribet Nanti bagaimana Kalau salah sandi Gak bisa dibuka Nah, seperti itu pertanyaannya Gampang banget Sob ya Jika lo ingin Mengembalikan lagi ke depul Seperti ini Langsung aja Sob ya Ditekan menu disini Sob ya Nah, langsung aja Keset siaran ini lagi Dan disini Tinggal edit program lagi Masukkan lagi sandi Yang tadi Sob ya Standarnya itu Kosomnya 6 kali Seperti ini Itu Sob ya Nah, seperti ini Begitu Sob ya Nah, disini Masukkan sandinya Maka disini Sob ya Tuh Tekan lagi aja Yang warna kuning ini Sob ya Yang kuning ini Tengking seperti ini Maka disini Kuncinya udah hilang Sob ya Gampang banget Sob ya Untuk membukanya Menghilangkan ininya Kita cari lagi Sob ya Yang tadi dikunci Ini baru 2 Sob ya Baru 2 nih Tadi yang dikunci RCTI Sob ya RCTI Nah, HNTP nih Tekan lagi yang warna kuning ini Sob Oh, terus AINews Tekan lagi Nah, terus yang lainnya Tadi apa lagi Sob Nah, ini RCTI Sob ya Gue buka lagi nih Semua Sob Tekan lagi yang warna kuning ini Sob ya Di remote ini Nah, udah kebuka Selanjutnya dia exit aja Sob ya Di bagiannya di atas Di sini di remote-nya Nah, disimpan datanya Dan kita lihat Sob hasilnya Apakah di sini kuncinya Sudah terbuka semua Atau belum Sob ya Nah, di sini Indosiar Udah, SCTP Udah kebuka semua Kan mudah banget Sob ya Mengunci dan mengembalikan Kuncinya lagi ke depur Jadi, sudah tidak terkunci lagi Semuanya ini Begitu Sob ya Oke Sob Segini aja ya Videonya tutorial Cara mengunci Ataupun membuka kunci Mengembalikan ke depur lagi Sob ya Begitu Sejaran TV digital ini Khususus di setobok Sob ini Sob ya Yang saat ini Gue gunakan ini Begitu Sob ya Setobok royal Begitu Sob ya Gokil banget Begitu Sob ya Sejarannya bisa dikunci Dibatasi Tidak bisa ditonton Bocam-bocam Begitu Sob ya Diprivasi Jika ini kepingin Lo pada Begitu Sob ya Oke Sob Begitu Lo pada yang udah berkunjung Di channel PokeMC ini Yang belum pada subscribe Di subscribe dulu Begitu Sob ya Biar pada gokil Begitu Sob ya Oke Sob Selamat jumpa lagi ya Di video gue selanjutnya Sob ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh